Link download Android Studio dari official websitenya saya taruh di deskripsi Jadi buat teman-teman jika memang baru di Android Studio yaudah klik aja link di bawah Di deskripsi gitu link tersebut akan langsung masuk halaman yang teman-teman lihat saat ini Sampai video ini dibuat Android Studio yang terbaru dia ada di versi 4.2 Karena saya menggunakan Windows maka otomatis si Android Studio langsung mengarahkan saya untuk mendownload versi Windowsnya Di sini Windows 64 bit terus file downloadnya nanti ketika kita download dia ada di 934 MB Jadi sekitar 1 GB Jadi kalau teman-teman downloadnya pakai kuota ya siapin aja kuota internet kurang lebih 1 GB untuk melakukan download Android Studio Oke berikutnya kita langsung download saja klik download di sini Terus akan muncul sebuah agreement Teman-teman scroll aja ke bawah terus di cek di sini Kemudian baru download Android Studio for Windows saya klik Saya langsung taruh saja di folder download Windows saya Baru kemudian kita save Kemudian tunggu proses downloadnya selesai Kalau teman-teman lihat di sini ada progress bar karena di sana ada sekitar 1 GB maka kita tunggu dia sampai selesai Oke ini adalah hasil downloadan saya dari website Android Studio Kalau teman-teman sudah melakukan download maka ini adalah file yang dihasilkan Jadi kalau di cek di officialnya kan ada 934 di sini 934 Pas banget gitu ya Jadi kita langsung coba install Sebelumnya memang saya pernah download dan install Android Studio Tapi untuk bikin video ini Jadi sebelumnya sengaja saya uninstall semua sama user Android Studio settingnya juga Jadi seharusnya ini dari nol banget Jadi kalau teman-teman juga ngikutin step by step bisa banget mengikuti step ini gitu Oke kita klik kanan run as administrator Yes Dia verify Oke sebelum kita klik next Mungkin ada satu catatan penting Catatan penting dari saya adalah Siapkan kuota dan koneksi internet yang bagus selama proses instalasi ini Sampai kita nanti bikin virtual untuk emulator men-testing project Terus kemudian di akhir kita akan coba juga run sebuah project Hello World Menggunakan emulator dari Android Studio Jadi selama proses video ini berlangsung Pastikan kuota koneksi internet teman-teman itu dalam kondisi stabil Jadi bukan hanya connect tapi dipastikan juga stabil gitu Biar tidak ada masalah Kalaupun ada masalah si Android Studio langsung merespon Karena biasanya responnya kayak by online gitu teman-teman Harus download sesuatu biasanya kayak gitu Oke berikutnya kita mulai next Nah disini ada Android virtual device Atau biasanya saya kalau bikin video gitu saya nyebutnya AVD Jadi dia adalah emulator untuk melakukan tes project kita di Android Studio Hasil output APK atau aplikasinya seperti apa Kita menggunakan Android virtual device Oke jadi tetap dicentang ya Ada Android Studio sama Android virtual device Kemudian kita klik next Oke dia masuk ke program file sama seperti Windows biasanya Terus kita klik next Terus kemudian kita install Disini sepertinya dia akan cukup memakan waktu Kalau sudah selesai kita next lagi Start Android Studio Jadi kita langsung akan memulai Android Studio ketika kita klik finish disini Kalau dicentang berarti Android Studio nya gak kebuka gitu aja bedanya Jadi kita tetap klik start Android Studio Jadi kita langsung buka Android Studio nya setelah kita klik finish Kali ini kita klik finish Kalau teman-teman lihat disitu dia melakukan downloading plug-in Artinya dia download ya Kalau download berarti teman-teman memang butuh koneksi internet Jadi yang paling penting banget setelah teman-teman sudah download Itu teman-teman ketika melakukan instalasi pastikan koneksi internetnya stabil Jadi selain punya koneksi internet pastikan koneksi internetnya juga stabil Kalau sudah selesai maka ini adalah tampilan Android Studio kita ketika baru dibuka gitu Jadi ada pilihan mulai dari create new project Di situ sepertinya flutter itu sisa dari plug-in saya sepertinya gak ikut kehapus ketika saya menghapus Ketika saya uninstall Android Studio nya Tapi pada intinya kalau teman-teman sudah muncul Android Studio seperti ini Teman-teman sudah berhasil melakukan install Kalau dilihat disini versionnya 4.2 maka sudah sama ya disini 4.2 juga Jadi sudah sama kita langsung mulai dari create new project Saya pilih yang kosong dulu aja Kita cuma akan melakukan tes merunning sebuah aplikasi Hello World menggunakan emulator Kita langsung next aja My application Terus kemudian semua kayak package name Kemudian save location kita biarin aja semua Bahkan language nya teman-teman bisa pilih Java atau Kotlin itu sebenarnya bebas Karena kita cuma akan menjalankan Hello World biasa aja gitu Kita langsung finish Biasanya ketika pertama kali teman-teman download Ngebuka Android Studio itu berat banget Atau perlu proses yang lumayan lama Itu ditunggu aja sampai selesai Yang penting sampai kita bisa menampilkan Hello World di emulator Koneksi internetnya jangan sampai putus Proses download Gradle di bawah sudah 90 Jadi sebentar lagi 100 MB kalau teman-teman lihat di bawah Gradle disini ada download Gradle Pokoknya semua ditungguin disini proses downloadnya Semua proses di bawah sudah selesai Jadi saatnya kita langsung bikin emulator Biasanya kan emulatornya masih kosong Nah disini untuk asisten yang disebelah kanan Teman-teman bisa klik disini ada menu asisten ya Nah ini tutup Jadi yang disini mungkin lebih ke opsional Yang penting itu yang disebelah kiri disini ada project Nah ini adalah struktur project kita Kalau yang ada di layar sekarang itu Dia diambil dari folder yang pertama ada main activity Terus kalau kita lihat set content view layout R disini ke menuju rest Terus kemudian ada layout activity main Nah layout yang dimunculkan di main activity itu dari sini Kalau kita pilih yang disini dia kalau kita besarin ke design Nah kita lihat disitu ada tulisan kecil banget ya Hello world Jadi intinya kalau kita jalankan nanti dia akan muncul hello world seperti ini Oke sekarang kita menuju emulator Teman-teman lihat disini Ada menu disini kayak HP Terus ada icon Androidnya kecil Kalau kursornya Kursor mousenya di Mengenainya gitu Disitu ada tulisan AVD manager Berarti itu adalah Android virtual device manager kita Itu di klik Nah dia muncul disini your virtual device Jadi artinya saya masih kosong Tidak memiliki emulator apapun Jadi saya create dari awal Create virtual device Untuk pun disini biasanya saya gak milih Kalau teman-teman mau cari-cari gitu bisa milih disini ya Nah saya langsung di next saja Nah kemudian disini kalau teman-teman lihat disini ada recommended Recommended berarti yang dianjurkan oleh si Android studio Teman-teman menggunakan API yang ada disini Atau pilihan emulator yang ada disini Terus kemudian kalau mau opsi sendiri Teman-teman tinggal cari disini Beda-beda ya Nah tapi kita menggunakan recommended Kalau kita lihat disini ada Oreo Oreo yang sudah tidak ada tulisan downloadnya Berarti dia sudah di download Kalau teman-teman download terus semuanya Perlu di klik download Berarti di klik dulu sampai proses downloadnya selesai gitu Tapi karena saya disini sudah ada Oreo Yaudah saya pilih Oreo gitu Jadi saya gak perlu download Kita tinggal next saja Kalau sudah di next Biasanya AVD name Saya samakan dengan API level yang digunakan Disini kan saya menggunakan Oreo ya Jadi saya menggunakan nama Oreo gitu Agar ingat gitu Terus disini untuk enable device frame Jadi ada frame handphonenya gitu Atau kalau teman-teman mau kosongan Langsung muncul tampilan aplikasinya saja Ini centangnya bisa dilangin Kalau saya biasanya menggunakan yang tidak perlu frame handphone Karena intinya aplikasinya kelihatan lebih besar gitu Kalau pakai frame itu kan space-nya dimakan oleh si frame itu juga Tapi biar kelihatan frame device-nya gitu Kita centang aja dulu disini Enable device frame Biasanya saya pisahkan si enable device frame itu Kayak Oreo with frame atau Oreo aja Tapi gak apa-apa ini untuk video kali ini Saya beri nama Oreo dengan menggunakan enable device frame Cukup gini aja teman-teman bisa langsung klik finish Nah kalau tadi virtual device-nya masih kosong Sekarang kita sudah punya satu Yaitu disini kita punya virtual device Yang saya kasih nama Oreo dengan api 27 Kalau sudah seperti ini Saya langsung Teman-teman langsung menuju ke menu action disitu Ada play ya Button play Launch this AVD in the emulator Jadi langsung munculkan emulator ini Dengan menjalankannya launch this AVD Teman-teman klik Ketika pertama kali dibuka Si AVD Si emulator ini Sama seperti kita create project pertama kali Jadi bisa lama Dan bisa lama banget Mungkin jarang yang bisa cepat gitu ya Tapi nanti Ketika emulator ini sudah dibuka Dan selesai gitu Kita coba langsung ke project Nanti kalau kita bikin project baru Atau nurusin project-nya Itu tidak selama ketika kita baru bikin seperti ini Jadi kita tunggu aja prosesnya Disitu masih loading Nanti muncul screen loading lagi Loading ini sampai 2 atau 3 kali Kalau tidak salah Nungguinnya agak lama juga Oke kalau disitu sudah muncul Disini sudah muncul ya Kalau kita coba yang lain gitu Berarti emulatornya sudah bisa berjalan dengan normal Kali ini kita balik Kita balik ke Android Studio Nah kalau kita lihat disini dia otomatis mendeteksi AVD yang sedang berjalan Jadi sudah otomatis si Android Studio Mendeteksi emulator yang sedang kita jalankan Jadi kalau sudah terdeteksi Oreo seperti ini Berarti ini kan diambil dari nama Virtual device atau emulator yang tadi kita buat Kalau seperti ini teman-teman tinggal klik run app di sebelahnya Atau teman-teman menggunakan run yang disini Run app sama aja sebenarnya Atau menggunakan keyboard shortcut shift F10 Kita menggunakan shortcut yang disini saja ya Run app menu yang disini teman-teman klik Kita tunggu disini ada gradle bullet running Ini bisa lama juga tergantung spek yang teman-teman gunakan Kalau saya pribadi saat ini menggunakan Menggunakan Windows 10 dengan RAM 8GB Core i7 Generasi ke 4 Jadi generasinya sebenarnya lumayan lama Kalau teman-teman generasi yang terbaru Harusnya lebih cepat untuk gradle bullet running ini Kalau kita lihat disini Launch success Artinya launch berhasil Sekarang kita cek emulatornya Nah disini sekarang sudah muncul my application Dengan tampilan hello world Artinya yang ada di project Yang project tadi kita bikin Dan kita gak ngapa-ngapain aja Kita sebenarnya sudah mendapatkan halaman hello world Yang bisa langsung kita jalankan Jadi proses untuk instalasi itu Pastikan step by step mulai dari download Install Terus kemudian teman-teman create emulator Nah itu langsung dijalankan dulu aja project yang ada disitu Sebelum teman-teman mengikuti tutorial Atau teman-teman mengerjakan project Sangat penting untuk melihat bahwa Android studio dan emulator kita Aman digunakan sebelum masuk ke development Atau sebelum kita melakukan coding Mungkin itu aja untuk video kali ini Saya Irsa dari Last Day Dan semoga videonya bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya